Tipolda Aceh terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Minimi di desa Pulau Muria, kecamatan Gerdong, Pase Aceh Utara. Sehari sebelumnya, polisi juga terlibat kontak tembak dengan jaringan terori Santo Sodiposo. Dalam insiden ini, seorang anggota BRIMOB tewas. Kontak tembak kembali terjadi di Aceh. Satu anggota kelompok bersenjata tewas dalam kejadian tersebut. Korban tewas merupakan anggota kelompok din Minimi yang terus diburu petugas. Pasca kontak tembak di desa Pulau Muria, Gerdong, Pase Aceh Utara, petugas melumpuhkan satu anggota kelompok bersenjata api ini. Korban tewas bernama Ridwan, warga desa setempat. Tersangka tewas dalam penyergapan. Kejadian berawal dari hasil atau informasi dari masyarakat. Seperti sana, rasanya ada sekelompok orang memakai senjata tewas penyelidikan. Selanjutnya memang diketemukan kelompok itu pada saat temukan, jadi akhirnya terjadi pun terkaduk. Senjata kapi, DTKP. Sehari sebelum kontak tembak di Aceh, polisi juga terlibat bagu tembak di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam insiden ini, seorang anggota BRIMOB, yakni Ajun Komisaris Polisi Anumerta, Brian Teopani Tatontos, tewas ditembak oleh kelompok teroris Santoso. Brian merupakan komandan kompi gegana BRIMOB, Polda, Sulawesi Tengah. Saat ini, pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah korban. Rencananya, begitu tiba di Manado, jenazah Brian akan disemayamkan di rumah duka Aspol Manado sebelum dikebumikan Senin pekan depan. Sementara itu, tewasnya AKP Brian Tatontos belum akan membuat Polri meminta bantuan TNI. Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, jajarannya masih terus memburu kelompok Santoso yang mendapat dukungan kelompok ISIS. Ya ini kan kalau gak ditindak tegas, mereka bisa memobilisir dari berbagai tempat untuk bisa menambah kekuatan di sana. Dan termasuk juga masalah senjata. Dia juga bisa beli senjata dengan dana-dana sumbangan dari simpatisannya. Pak, sudah perlu belum Polri meminta bantuan TNI dalam hal ini? Sementara kita sudah koordinasi, tetapi belum kita minta bantuan. Apakah itu bisa menaikkan jadi darurat sifil? Enggak, yang terlalu kecil itu masih bisa diatasi oleh Polri. Sejak 17 Agustus 2015, pasukan BRIMOB dan Densus 88 telah lima kali terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris Santoso. Tim Liputan, Berita 1